Jadi untuk video kali ini, saya akan sharing kamu bagaimana kamu bisa menggunakan social media marketing dan membuat account team page untuk bisa memboost penjualan bisnis kamu. Ini saya sekarang lagi mau catat beberapa barang juga. Jadi kamu sendiri tuh kalau entah kamu sekarang pergi kerja ataupun pengusaha sendiri, kamu harus mempersiapkan satu buku untuk menulis suatu hal ataupun ide tertentu yang misalnya kamu dapatkan ataupun inspirasi apa yang kamu dapat di saat itu, momen kamu bisa catat. Dan ini saya dapat dari sebelumnya, saya ada lihat page yang pernah saya buat nih. Jadi untuk page sebelumnya, ini saya ada kasih tau dulu. Jadi kalau kamu sekarang buat bisnis nih, entah itu online ataupun offline, tapi ini caranya adalah prefer itu ke online dulu. Sekarang, kalau kamu sekarang menjual produk apa nih, entah apa bisnis yang kamu mau fokus, mungkin sekarang kita anggapkan kamu mau jual produk sepak bola nih. Kita bilang basket, basket aja. Kamu fokus menjual produk basket untuk bisnis kamu. Pertama adalah di branding kamu yang mau sepertikan. Itu dalam nama bisnis kamu apa aja. Mungkin berkaitan dengan basket, jadi nisya adalah kategori basket. Selanjutnya, produk yang kamu jual tentunya kamu bisa pilih. Kamu mau fokus ke bola basket doang, atau mungkin di safe equipment atau supportnya gitu. Mungkin macam ankle, ataupun support yang lainnya, atau headband. Atau mungkin kamu mau lebih ke fashionnya untuk menjual baju. Dan selanjutnya yang perlu kamu lakukan apa? Kamu perlu membuat social media dengan account team page. Jadi maksudnya, maksudnya tuh seperti, kamu pernah lihat gak macam account Instagram yang mereka tuh berisi seperti konten-konten atau topik terhadap suatu kategori barang atau tertentu gitu. Macam kamu mungkin pernah lihat account yang khusus dalamnya adalah tentang basket aja. Eh, itu. Itu namanya team pages di Instagram. Dan setiap platform social media pasti ada satu ukuran kayak gitu. Dan itu sebenarnya sangat berguna banget. Dan kamu sebagai salah satu business owner, ataupun kamu sekarang marketing satu perusahaan, kamu perlu wajib untuk membuat account yang begituan punya. Karena sekarang kamu bisnis. Perlu namanya tuh traffic. Dan traffic itu adalah orang yang kemungkinan besar akan menjadi calon pembeli. Dan dengannya kamu membuat account berbasis dengan kategori macam basket tadi, kamu membuat suatu konten nih, atau kamu mungkin ambil konten orang lain, repost lagi ke dalam akun kamu. Artinya tuh kamu bisa mengumpulkan atau memfilter para pengunjung, orang yang minat terhadap basket di daerah ataupun di negara Indonesia ini. Itu mereka akan melihat postingan kamu. Dan mereka akan kalau tertarik, mereka akan memfollow account kamu. Dan orang-orang yang biasa akan memfollow account kamu, itu kemungkinan besar akan tertarik dengan olahraga basket. Dan pas-pasan kamu membuka bisnis yang berbasis dengan kategori produk basket. Nah, ini artinya tuh salah satu kesempatan untuk menarik orang-orang yang udah follow account team pages Instagram kamu, untuk mempromosikan produk kepada mereka lagi. Dan tingkat konversi akan jauh lebih tinggi dibanding traffic orang-orang yang mungkin belum tentu suka basket. Dan itu juga bisa kamu ucapain dengan grafis aja. Kamu mungkin bisa buat konten basket sendiri, ataupun kamu bisa pergi ambil konten orang lain juga, tapi disarankan jangan. Dan kamu udah posting konten sampai satu titik tertentu, dengan ada jumlah views dan engagement yang tinggi, kamu bisa pelan-pelan soft selling dengan mempromosikan produk yang kamu jual saat ini, yaitu adalah produk-produk berbasis basketnya. Ini aja sekilas tips dari saya sendiri dan apa yang memang saya lakukan. Bila kamu suka dengan video saya, saya minta bantu kamu untuk like video ini dan juga subscribe ke channel saya. Terima kasih. Terima kasih.